Intro Ketua Pengurus Provinsi Persinas Asat, Jadid Caya Hapianto mengukuhkan Pengurus Persinas Asat Kabupaten Blitar Masa Bakti 2022-2027 pada Sabtu 22 Oktober 2022 Acara tersebut dihelat di Padepokan Persinas Asat Kabupaten Blitar Pengukuhan Pengurus Persinas Asat Kabupaten Blitar turut dihadiri oleh Ketua Ipsi Kabupaten Blitar Katiman Ketua DPD LDI Kabupaten Blitar Sugiyono Abdullah Mustafa serta 12 perwakilan perguruan pencaksilat Ketua Pengurus Provinsi Persinas Asat Jawa Timur berharap pengurus Persinas Asat yang dilantik lebih giat mengembangkan prestasi dengan mengikuti pengembangan digitalisasi Kami memesankan kepada pengurus Persinas Asat yang baru saja dilantik agar supaya bekerja lebih giat lagi menggunakan teknologi sports science untuk mengukur prestasi atlet-atlet kita Sementara itu, Ketua Persinas Asat Kabupaten Blitar Suharyadi berharap para pesilat dan pengurus dapat saling bersinergi untuk peningkatan prestasi Persinas Asat Kabupaten Blitar Hibuan kami, maksud kami yaitu seluruh pendekar-pendekar Persinas Asat seluruh pengurus Persinas Asat bau-membau untuk menjadikan Persinas Asat makin jaya makin jaya dan makin jaya Suharyadi juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan LDI sebagaimana Persinas Asat dan DPP LDI yang telah membuat nota kesepahaman pada Rakenas Persinas Asat pada 12 Oktober 2022 Dengan nota kesepahaman antara LDI dan pengurus besar Persinas Asat diharapkan dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter sehat jasmani dan rohani sebagai modal pembangunan di masa depan Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton